Heiho, Pop Gengs! Masa kanak-kanak tentu adalah masa bermain. Mengatur mereka dalam beberapa hal pasti sangat sulit. Apalagi jika orang tuanya masih menerapkan cara-cara lama, seperti pukulan dan bentakan. Bukannya teratur, nanti malah melahirkan anak-anak yang tidak bahagia. Nah, untuk para orang tua, ada baiknya nih, kamu melihat cara kreatif orang tua yang mengatur anaknya di video berikut ini. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Mata Panda Bermain handphone atau telepon genggah merupakan aktivitas yang gak bisa dilepaskan dari manusia segala umur. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Apalagi nih, bagi mereka yang sudah dibiasakan sejak kecil oleh orang tuanya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa lepas dari handphone, orang tuanya akan melakukan segala cara. Cara ini pernah viral lho saat seorang ibu bernama Zahnia Gita mengunggahnya di Facebook. Unggahan tersebut memperlihatkan foto anaknya yang bermain mata hitam panda. Itu adalah olahnya sendiri. Saat terbangun, anaknya bertanya mengapa matanya hitam. Zahnia pun menjawab, itu karena keseringan bermain handphone. Anaknya pun menangis menyesalinya. Nah, cara serupa juga dilakukan dalam video berikut ini. Seorang ibu mewarnai mata anaknya seperti darah yang berjejeran. Kontan anaknya pun histeris dan menangis. Lucu, kreatif, tapi kasian juga ya si anaknya kena bohong. Nah, makanya kalau gak mau kayak gini, caranya gampang kok. Jangan biasakan si kecil bermain gadget ya. Main handphone lagi? Tidak, ma'am. Memberi tugas Masih soal kecanduan teknologi nih. Kali ini, seorang ibu yang memiliki anak pecandu internet, gak kehabisan akal untuk mengakali kebiasaan online anaknya. Ia pun membuat pengumuman kayak gini nih. Dalam pengumuman sang ibu yang ditempel di kulkas berbunyi, password wifi hari ini bisa didapatkan dengan mengirimkan foto dapur yang bersih kepada ibu. Namun nih, karena takut tertipu foto yang dikirimkan itu adalah foto lama, sang ibu pun memberikan syarat yang cerdas. Foto yang dikirim harus berisi satu kotak biskuit crackers yang ada di meja dapur dekat kompor. Hal ini untuk menghindari penggunaan foto lama. Terima kasih sudah bermain. Semoga keberuntungan terus bersamamu sayangku. Wah, sangat kreatif dan mengedukasi ya. Belajar rapi Berani kotor dan berantakan itu baik. Ungkapan iklan ini emang cocok sih untuk anak-anak yang suka berantakin dan mengotori barang-barang saat sedang beraktivitas. Nah, alih-alih melarangnya. Ternyata ada cara kreatif yang melatihkan untuk lebih rapi dengan cara yang menarik. Seperti yang terlihat di foto ini. Yaitu dengan membuat tempat untuk menaruh mobil mainan yang terbuat dari gulungan tisu. Jadi, tinggal cabut jika ingin memainkannya dan menaruhnya kembali jika sudah terpakai. Bisa jadi alat untuk mengatur mainan yang berantakan sekaligus menciptakan mainan baru juga kan? Mini garasi yang murah meriah nih. Gimana menurutmu? Membuat Partisi di Mobil Buat yang sering membawa anak-anaknya ke pergian, pasti bingung kan gimana sih caranya agar mereka nyaman, gak berantem, dan tetap menikmati perjalanan. Cara bapak yang satu ini bisa ditiru nih, Bob Gengs. Jadi, dia membuat partisi dari cardboard agar anak-anaknya tidak saling mengganggu. Aman untuk anak, nyaman buat bapaknya. Gimana, kreatif kan? Makan sayur dan buah Anak kecil tuh ya, biasanya gak suka makan sayur dan buah. Para orang tua pun biasanya pusing soal ini. Nah, untuk mengakalinya, kamu bisa coba nih cara kreatif seperti ini. Membungkus buah dengan pembungkus permen, dan mengemas sayuran seperti makanan ringan. Nah, kemasan menarik seperti ini bisa menjadi daya tarik sendiri buat si anak-anak. Terus, bisa jadi bahan prank juga nih buat temen kamu. Nah, kumpulan cara kreatif tadi semoga cocok ya buat kamu yang punya anak. Tapi, cara-cara ini juga bisa di-keep kok buat kita yang belum punya anak. Mengasuh anak katanya memang harus cari cara yang menarik. Karena, menjadi anak yang disiplin mungkin mudah. Tapi, menjadi anak yang bahagia sedikit lebih sulit. Oke deh, silahkan bagikan video ini ya. Terus, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.